Assalamualaikum anak-anak kelas 4 semuanya Hari ini dengarkan dongeng dari Ustazah ya Tentang kisah persahabatan kelinci dan monyet Nah di sebuah hutan ada kelinci dan monyet Mereka senang sekali bercanda di bawah pohon Nah mereka memiliki kebiasaan yang berbeda Kelinci menyukai mengendus-ngendus hidung dan juga menggerakkan telinga Sedangkan monyet dia suka sekali untuk menggaruk-garuk badan Dan suatu ketika saat mereka ngobrol kelinci merasa risih Monyet pun juga merasa risih dan monyet berkata kepada kelinci Hai kelinci kenapa sih kamu suka mengendus-ngendus Aku tidak suka dengan kebiasaanmu itu Kemudian kelinci menjawab Hei monyet kamu aku juga tidak suka sama kamu yang sukanya garuk-garuk Ih aku sebel deh sama kamu Kamu itu yang nyebelin sukanya Gendus-ngendus melulu dari tadi Nah tidak lama kemudian mereka bertengkar Dan mereka capek bertengkar Akhirnya mereka membuat kesepakatan Kelinci pun berkata Hai monyet Gimana kalau misalnya kita menahan untuk tidak melakukan kebiasaan kita Karena kita kan sama-sama risih Oke aku setuju Dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak melakukannya Tapi setelah berjalan beberapa menit kemudian Mereka tidak tahan Akhirnya kelinci punya ide untuk menipu si monyet dengan bercerita Begini ceritanya Hai monyet kemarin katanya di pinggir sungai ada singa Dan aku pun mengendus-endus untuk mencari baunya Dan aku menggerakkan telinga-telingaku untuk mengetahui pergerakannya Tapi setelah aku mengendus-endus dan menggerakkan telinga Aku tidak melihat dan ternyata singanya tidak ada Nah akhirnya kelinci merasa lega Dia sudah mengendus-endus dan menggerakkan telinganya Monyet pun merasa bahwa dia dicurangi Monyet pun tidak mau kalah Dia juga mau cerita Eh kelinci aku kemarin juga bertemu dengan monyet-monyet nakal Dia melempariku dengan kulit pisang di kepala Dan itu gatel sekali Aku pun dilempar di kaki dan juga di seluruh badanku Sehingga seluruh badanku gatel sekali Dan monyet merasa lega Karena dia telah menggaruk-garuk badannya Tak lama kemudian kelinci menyadari Bahwa monyet itu juga menipunya Akhirnya mereka berdua tertawa terbahak-bahak Hahaha ternyata mereka tidak bisa untuk tidak melakukan kebiasaan mereka Jadi kalau misalnya mereka bertengkar Karena kebiasaan yang berbeda Itu akan merugikan diri mereka Makanya mereka sekarang Berjanji untuk tidak bertengkar Dan saling memahami Saling memahami bahwa Memang kebiasaan mereka berbeda Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya Nah itu cerita dari ustazah Semoga cerita ini membawa manfaat untuk kalian semuanya Ingat kita harus saling memahami perbedaan Salah satunya adalah perbedaan tentang kebiasaan Yang penting kita saling mengerti dan juga saling menghormati Kalau teman kita salah kita ingatkan dengan baik Tidak dengan bertengkar Nah itu saja yang bisa ustazah ceritakan Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa mengerjakan soal yang sudah ustazah siapkan Di lembar yang di share di grup ya Bye bye Wassalamualaikum